Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Nurfa Dwi Hidayanti NPM 218110192 Saya dari Universitas Islam Riau Dari Fakultas Psikologi Baiklah, saya hari ini akan menyampaikan materi tugas saya Dengan tema Emosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris S.C.M.C Pasti teman-teman sering mendengar kata emosi Nah, baiklah hari ini saya akan menjelaskan Mulai dari definisi emosi Sampai dampak-dampak emosi bagi kita Pertama, apa itu definisi emosi? Emosi merupakan reaksi negatif atau positif Yang kompleks dari saraf sebuah rangsangan Yang kemudian muncul dari luar dan dalam Pada hakikatnya, emosi merupakan gambaran perasaan manusia Perasaan mengalami berbagai situasi dan kondisi yang berbeda Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh paling besar Atas sikap manusia selama ini Hal ini dibarengin dengan dua hal lainnya Yaitu adanya daya fikir dan psikomotorik Dua, sumber-sumber emosi Emosi memiliki sumber dari berbagai hal Yaitu, pertama kurangnya tidur, kepribadian, olahraga, stress, gender, usia, dan aktivitas sosial Ketiga, macam-macam emosi Secara keseluruhan, emosi digolongkan menjadi dua golongan Yaitu emosi positif dan emosi negatif Emosi positif seperti adanya rasa senang, gembira, bahagia, dan cinta Berbanding terbalik dengan emosi negatif Seperti rasa takut, cemas, marah, dan muak Awalnya, Eggman pada tahun 1972 Emosi digolongkan menjadi enam golongan Yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih Di tahun 1999 Beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan Yang ini, terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia Perasaan bersalah, senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang Sedangkan, menurut Sylvan Tompkins Beliau menggolongkan emosi menjadi delapan emosi Yaitu malu, khawatir, sedih, jijik, marah, terkejut, gembira, dan senang Keempat, fungsi emosi Dalam mempertahankan hidup Emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan Namun, emosi juga dapat sebagai pembangkit energi Yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam hidup manusia Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam kehidupan Hal-hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini Pertama, bertahan hidup atau survival Yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup Kedua, emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberikan bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama, untuk orang-orang yang kita sayangi Kelima, penggolongan emosi Dalam memahami emosi, ada empat penggolongan emosi dasar Yaitu, pertama, emosi senang Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang Yaitu, bahagia, gembira, senang, dan cinta Kedua, emosi sedih Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu Macam-macam perasaan menarap kondisi ini yaitu malu, hampak, kecewa, dan duka Ketiga, emosi marah Dalam emosi marah, terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek Misalnya, keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa Keempat, emosi takut Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang Baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri Keenam, bentuk dari emosi Emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri Dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa Ketika masih anak-anak, kita memiliki tiga emosi dasar Menurut Watson, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya Manusia memiliki tiga bentuk emosi dasar Yaitu, pertama, fear Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety Kedua, rage Emosi ini telah akan berkembang menjadi emosi marah atau anger Ketiga, love Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati Dalam penjabaran lebih mendalamnya, Syamsuddin telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi Kedalam beberapa golongan sebagai berikut Antara lain, pertama, malu Dengan awalnya perasaan hancur, lebur Adanya aib, hina, kesal, malu hati, bersalah, dan sesal Kedua, jengkel Memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, jijik, hina, dan muak Ketiga, terkejut Dengan adanya perasaan terpanah, takjub, terkesiap di dalamnya Keempat, cinta Diada perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan Kelima, kenikmatan Dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, dan bangga Keenam, rasa takut Di dalamnya terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas Ketujuh, kesidihan Dengan adanya perasaan depresi, ditolak, kesepian, melankolis, muram, dan pedih Kedelapan, marah Di dalamnya terdapat perasaan permusuhan, tersinggung, rasa pahit, berang, terganggu, kesakitan hati, jengkel, marah besar, benci, mengamuk, dan beringat Ketujuh, dampak negatif dan positif emosi Emosi memiliki dampak positif dan negatif pada diri manusia Berikut adalah keterangan mengenai penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif Pertama, dampak emosi positif Dalam emosi ini, biasanya terdari pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur Kedua, dampak emosi negatif Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, benci, dan lain-lain Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan Demikianlah presentasi saya, jika ada tutur dan kata yang salah, saya mohon maaf Jalan-jalan ke bandara, jangan lupa membeli makanan Demikian presentasi saya, jika ada yang salah, saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh